Salam penyemangat digaungkan oleh Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis Bogor, Jawa Barat, Jumat 21 April 2023. Pekik Merdeka 3 kali dilantangkan menyambut penetapan Gubernur Jawa Tengah yang juga kader PDIP Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dalam pemilu 2024 yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim menetapkan Saudara Ganjar Pranowo sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Istana Batu Tulis yang lokasinya dekat dengan Prasasti Batu Tulis yang konon merupakan peninggalan kerajaan pajajaran lagi-lagi jadi tempat sakral bagi Megawati untuk melakukan manuver politiknya. Termasuk penentuan calon presiden yang akan diusung dalam pemilu 2024. Apalagi kompleks bangunan tersebut merupakan tempat peristirahatan favorit presiden Insinyur Soekarno yang pada 1960-an membeli tanah di sekitar situ untuk dibangun rumah tinggal dan tempat peristirahatan. Sejumlah elemen gaya bangunan Istana Batu Tulis mirip dengan Istana Tampak Siring di Bali karena arsiteknya sama yakni RM Sudarsono. Jejak pengambilan keputusan penting di Istana Batu Tulis setidaknya terekam dalam dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo. Pada 2014, Jokowi yang saat itu menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta diminta datang oleh Megawati ke Istana Batu Tulis. Momentum itu jadi awal pengambilan keputusan politik PDIP mengusung Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2014. Pada 2017, Megawati kembali mengundang Jokowi ke Istana Batu Tulis. Kala itu pertemuan tersebut belum cukup untuk mengambil keputusan, kemudian dilanjutkan pada 2018 di tempat yang sama. Pertemuan tersebut merupakan penentu akhir sebelum akhirnya mendeklarasikan Jokowi secara mendadak sebagai capres PDIP untuk Pilpres 2019. Istana Batu Tulis memiliki kedekatan historis dengan Megawati dan kerap jadi saksi pertemuan figur publik tanah air. Wisma Hing Puri Bimasakti atau Istana Batu Tulis berdiri di atas tanah seluas 3,8 hektare yang terletak di Bogor, Jawa Barat. Wisma tersebut dimiliki Presiden Soekarno sejak tahun 1960-an. Pada 1973, Istana Batu Tulis sempat diambil alih pengelolaannya oleh negara yang dilakukan Presiden Soeharto. Hingga pada pemerintahan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, hak pengelolaan tersebut dikembalikan kepada ahli waris Soekarno. Kini Istana Batu Tulis menjadi lokasi strategis pertemuan-pertemuan penting yang dilakukan Megawati dengan sejumlah tokoh publik. Ada pun beberapa agenda politik yang dilakukan Megawati Soekarno Putri di Istana Batu Tulis diantaranya. 15 Mei 2009, Megawati mengadakan pertemuan dengan Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto terkait kesepakatan bersama menghadapi Pilpres 2009. Megawati jadi capres sedangkan Prabowo sebagai cawapres. 22 Oktober 2017, selama kurang lebih 3 jam, Megawati mengadakan pertemuan tertutup dengan Joko Widodo. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut pertemuan ini terbilang mendadak dengan bahasan mengenai dinamika politik. 20 Februari 2018, keduanya kembali bertemu di Istana Batu Tulis setahun jelang pemerintahan Presiden Jokowi Dodo berakhir. Usai pertemuan tersebut, Jokowi kembali dideklarasikan sebagai capres PDIP untuk pemilu 2019. 8 Juli 2018, Megawati bertemu dengan Jokowi untuk menepis kabar miring soal komunikasi keduanya. Kandidat cawapres saat itu sudah mengerucut dan tak selang lama, Ma'ruf Amin diumumkan sebagai cawapres. 8 Oktober 2022, Jokowi kembali diundang ke Istana Batu Tulis untuk berdiskusi. Megawati dan Jokowi membahas berbagai hal termasuk pemilu 2024 selama kurang lebih 2 jam. Kini, Jumat 21 April 2023, Megawati Soekarno Putri kembali memilih Istana Batu Tulis untuk mengumumkan kader PDIP Ganjar Pranowo. Maju dalam kontestasi pemilu 2024 sebagai calon presiden usungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tugas berat kini dipikul si rambut putih Ganjar Pranowo. Bisa jadi, penggunaan Istana Batu Tulis sebagai lokasi pengumuman capres 2024 dilakukan Megawati untuk mengingatkan Ganjar Pranowo dan seluruh kader PDIP pada nilai-nilai kebangsaan yang ditanamkan pendiri bangsa Insinyur Soekarno. Setidaknya, hal itu tersirat dari penyematan peci hitam ikon budaya Nusantara yang dipopulerkan Presiden Soekarno oleh Megawati kepada Ganjar Pranowo. Terima kasih telah menonton!